Intro Intro Dimana ini juga keluar dari mesosawa ini yang melulu masalah percintaan Gimana akhirnya lo bisa mengeluarkan potensi terbaik lo disini bang? Dari awal gue ditawarin project Dari pencurianin Saleh Dari 3 tahun sebelum syuting 2018 Gue memang excited banget sih Karena janda pencurian ini bukan janda yang populer Bukan janda yang familiar Makanya gak asing juga Akhirnya filmnya belum keluar cuma orang-orang Ini mirip itu, ini mirip ini Karena memang gak ada kompanasinya Tapi buat saya pribadi ini memang sebuah tantangan yang gede banget Sebuah tanggung jawab dan akhirnya Harus bisa saya selesaikan dengan baik Kita selesaikan bersama-sama Dan beruntung banget ketemu sama Tim, temen-temen aktor Anak muda, hebat, berbakat Yang lakukan sedikit kesetan sih Dan juga Direktur dan juga produser yang Luar biasa ngomong banget gitu ya Kamu disini gak dianggap sebagai bocah ingusan Yang bisa dikentekin gitu Tapi juga Sebagai kolega Aktor yang Didengarkan lah gitu pendapat Dan juga opini nya Jadi bersyukur banget Dan semoga film ini bisa diterima sih Amin Iqbal rawatan Tumpuk tangan dong Udah ibar ramadhan Sebelum ke pembayang selanjutnya Kita juga sudah kedatangan ada Gani, Drawimo, dan Cenggawa Andri Adiyah Silahkan bergabung bersama kita Tumpuk tangan dong teman-teman Silahkan Silahkan Yes Ini juga masih jadi pertanyaan Mas Angga Peranen Mas Mimo ya Di Twitter masih rame nih ya Jadinya baik Gapain jahat nih mas Hahaha Adanya boleh disini Boleh di depan sini boleh Silahkan Boleh berada disini Oke Oke Kita lanjutin ngobrol Kita ke Angga Yunanda Silahir Iqbal Angga Yunanda Tumpuk tangan dong untuk Angga Yunanda Ini tadi buat kita Ngapur loh Ngapur loh Ngapur nih yang gantengnya ya Ya Peran ya Angga Bersama orang kelapaannya disini Juga bikin beberapa Kena gitu ya Bapur gitu ya Enggak Lo gimana ya Bapur nih ngapur nih peran Sebagai ujung disini Dan bisa Sedapet itu gitu Silahkan Ya Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya Baru-baru mau mulai kan jangan mancing-mancing Oke Ya pastinya Bersyukur banget sih bisa ada disini karena Bisa dibilang ini salah satu Apa ya momentum bersejarah juga Jadi salah satu Karya terbesar dari visnema dan Mas Angga juga Jadi beruntung banget bisa Menjadi salah satu bagian dari film ini Karena Aku gak tau Bisa ketemu sama temen-temen disini Itu dimana Selain di film ini Jadi Terimakasih banyak atas kesempatannya gitu Tapi kalo untuk ditanya Gimana cara untuk Menggali karakter masing-masing Mungkin kalo dari aku pribadi Mau pilih temen-temen Kita Beruntung banget sih punya director Mas Angga gitu Dia Sangat memberikan Waktu dan ruang yang Sangat luas untuk kita sebagai pemain Mencari kira-kira Ada Apa nih Hal-hal yang Pas yang Bisa kita taruh di filmnya gitu Misalnya kayak Aku pribadi Dapet Waktu untuk workshop Bareng sama Salah satu Hacker yang Dibilik Indonesia Salah satu yang terbaik Bisa dibilang Mas Teguh namanya Dan Disana Aku sama beliau Mempelajari banyak hal Terus Apa ya Dikasih lihat Gimana kira-kira Kenyataan di dunia IT dan komputer tersebut Dan Ternyata Emang bisa dilakukan gitu Jadi Hampir semua Bukan hampir sih Semua adegan-adegan Ucup yang ada di film Itu beneran dipraktekan langsung Saat kita workshop gitu Jadi Aku Semakin percaya kalo Ternyata emang Apa yang dilakukan ucup ini Bukan cuma hayalannya ucup aja gitu Tapi emang beneran bisa di Di Wujudkan Bisa dilakukan Dan Itu yang membuat aku jadi semakin percaya Kalo ucup itu emang ada Dan Ya seperti yang Kalian saksikan di film itu nantinya gitu Oke Tepuk tangan untuk Anda Tepuk tangan untuk Anda Tepuk tangan Umay Why Ini Baru temen-temen lo Tepuk tangan ya Masa balu-balu ya Yang jadi cinta sama Gophar disini ya Gophar May Bukan Umay nya Gophar nya Gila Lo gimana Intense banget Dinamis banget Peran yang lo mainin disini Bahkan komentar-komentar Di Inter juga Wih Umay Bisa sedih nabes itu Di Indonesia Akhirnya Itu gimana Boleh jelasin ke temen-temen yang hadir hari ini Ya gimana-gimana sih Maksudnya ya emang diskusi bareng sama Mas Angga dan sama Temen-temen cash yang lain kan juga cukup lama kan ya Kita Reading nya lama banget Karena emang Ya untuk biar kita baal sama Sama script nya kan Dan Dan Gua sih ngerasa Ngerasa seneng banget sama Sama Bener dong Kita ambil kayak Oke kita reading lagi gitu Dan emang Ya menyenangkan sih prosesnya Jadi Jadi gak ada treatment-treatment Khusus apa gimana sih Paling emang Kita Gua sama Tuk-Tuk aja Riset juga Ke bengkel ya Berapa kali Iya kita Kita juga nyeritain Dan saling ngasih input gitu loh Satu sama lain Bukan cuma Yaudah gua ngurusin Gophar aja Atau Ucup Ngurusin Ucup aja gitu Tapi semuanya Kita saling Saling support Satu sama lain lah Untuk karakter kita masing-masing gitu sih Siap Terima kasih Umay Kita ke Ari Irham Ri ini juga satu yang Udah rame juga tuh Potokan-potokan videonya Bernyataan dari mas Aka Kalo Ari ini dipaksa buat nyetir Hahaha Ya kan itu gimana ceritanya nih lo Scene ini rame banget juga Soalnya dihomongin Itu boleh ceritanya nih Boleh boleh Itu salah satu kesulitan gua sih Di video ini Karena Di adegan itu Gua harus nabrak 15 mobil Wow Hahaha Dan Itu lumayan cukup sulit ya Karena gua sama Gophar tuh disini Enggak lumayan Tapi udah pucat banget Sebelum Sebelum Gua mendalkan mobil Belum aja kali Betulah Hahaha Udah ngapain kakak ade aja nih kita Hahaha Dan Ya Akhirnya berhasil Gua turun dari mobil Laki gua lemes banget tuh Selain dapet-apet ini Cuman ya Gua belajar Di her scene adegan itu tuh Tiga hari Dan juga dua hari gua tawa truk gitu Dan akhirnya sampe sekarang ketagihan ya Dia nyawa truknya Dia bikin zimbe sih Hahaha Bikin zimbe Lu kan sekarang dateng mulu Hahaha Oh tawa truk sih gak ketagihan ya Ketirifnya ketagihan Ketirifnya ketagihan Ketirifnya ketagihan Jadi makasih kesempatannya buat mas Angga gitu Gak misalkan mungkin gua nabrakin 15 mobil lah Hahaha Hahaha Siap Terima kasih Arie Rahm Tepuk tangan